Bab 1684, Jerry yang ikut campur. Setelah mendengar perkataan Kenanmu, para tokoh senior istanamu yang ingin menunggu bayangan sadar sebelum memutuskan apakah akan memilih Tuan Kota baru, tampak sangat tidak senang. Cedera bayangan sangat parah, kami semua di istanamu tahu seberapa mahirnya dokter ajaib kami. Hanya dengan kahlian mereka, tidak mungkin menyembuhkan bayangan. Tuan Ki tampak serius, menatap tajam Kenanmu dan berkata, dokter yang ada di sekitar Jerry yang sangat mahir dalam pengobatan. Bahkan kakinya Tuan Kota pun disembuhkan olehnya. Sekarang hanya dia yang mungkin dapat menyembuhkan bayangan. Selain itu, jika Jerry yang benar-benar ingin merebut posisi Tuan Kota istanamu, Jerry yang pasti akan membantunya merebut posisi itu begitu tiba. Mengapa harus menunggu gurunya pergi baru ia berpikir untuk menyerang istanamu? Terdapat ekspresi marah di wajah Tuan Ki. Awalnya, ia juga mendukung Kenanmu, tetapi sikap yang ditunjukkan Kenanmu hari ini membuatnya tidak layak menjadi Tuan Kota istanamu. Jika memang Kenanmu yang menggantikan posisi Tuan Kota, istanamu kemungkinan besar akan kehilangan posisi sebagai Tuan Kota San dalam waktu yang tidak lama. Bahkan bisa jadi, mereka akan menjadi kekuatan terpinggirkan di Kota San. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang di istanamu. Seseorang kembali berbicara, Tuan Ki benar. Berdasarkan bakat dan latar belakang yang ditunjukkan oleh Jerry yang, tidak mungkin ia berkeinginan untuk merebut posisi Tuan Kota istanamu. Dokter di sampingnya sangat berbakat, dan hanya melalui tangannya bayangan dapat disembuhkan dengan sempurna. Kenanmu terlihat sangat muram. Mereka yang mendukung Viola Feng untuk menyembuhkan bayangan sudah nyaris menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Kenanmu yang ingin menjadi Tuan Kota istanamu yang baru. Apa maksud kalian? Kita harus tunduk hanya karena bakat dan latar belakangnya yang hebat. Hanya karena beberapa perkiraan kalian, kalian berpikir dia tidak berniat merampas istanamu. Hanya karena keunggulannya, kita harus bersujud. Kalian hanya berdasarkan beberapa dugaan dan menganggap bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadap istanamu. Seorang pria parubaya di sebelah Kenanmu tertawa dingin dan berkata, Menurutku, Kenanmu benar. Bayangan sangat penting bagi istanamu kita, dan tidak boleh terjadi sesuatu padanya. Kita harus memastikan bahwa dokter ajaib milik kita yang mengobati dia, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Kedua belah pihak kembali terlibat dalam perdebatan sengit. Kenanmu tidak berbicara lebih lanjut, hanya menatap dengan muram pada pertengkaran para elit istanamu. Saat itu, pria parubaya yang baru saja berbicara untuknya berbisik pelan di telinganya, Kenanmu, jika bayangan tidak mati, bahkan jika kamu menjadi tuan kota istanamu, kamu mungkin hanya menjadi boneka. Jika kamu ingin mengendalikan istanamu dengan kuat, maka bayangan tidak boleh hidup. Jangan khawatir, aku sudah menyusun semuanya dengan baik. Asalkan dokter ajaib istanamu merawat bayangan, aku pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya tersebut, Kenanmu terkejut. Dia memandangnya dengan ekspresi tidak percaya, dan pria tersebut tampak menatapnya dengan penuh semangat, seolah-olah menunggu perintahnya. Setelah beberapa saat diam, Kenanmu akhirnya memutuskan dengan tegas, semua diam. Segera, suasana menjadi hening. Kenanmu melihat ke seluruh ruangan, dan dengan suara dingin, dia berkata, jangan berisik. Bayangan sangat penting bagi istanamu kita, dia tidak boleh mengalami masalah, dan aku tidak akan merasa tenang jika orang luar yang merawatnya. Setelah berkata demikian, dia menatap orang parubaya yang baru saja mencoba membujuknya, dan berkata, Lenonmu, segera atur dokter ajaib istanamu untuk mengambil alih perawatan terhadap bayangan. Lenonmu langsung berseri, matanya penuh dengan kegembiraan, dan dengan cepat berkata, baik. Setelah melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, para toko elit istanamu yang mendukung Viola Feng untuk merawat bayangan hanya bisa menggelengkan kepala dengan pahit. Meskipun mereka ingin Viola Feng melanjutkan perawatan, tetapi Kenenmu adalah satu-satunya pewaris istanamu. Mereka tidak bisa melawan keputusannya, terutama di situasi ini. Pada saat yang bersamaan, Viola Feng sedang merawat bayangan di dalam ruangannya, dengan Lani Hui membantunya di kamar rawat. Jerry yang berdiri di luar pintu ruangan dengan cemas, menunggu dengan gelisah. Saat berlalu, Viola Feng belum selesai merawat. Pada saat itu, langkah-langkah bergegas tiba-tiba terdengar. Jerry yang mengerutkan kening, dia bangkit dari kursi di lorong, matanya menyala dengan tajam. Tiba-tiba, sekelompok orang dari istanamu berjalan ke arah mereka, dan Kenenmu berada di tengah-tengah mereka. Di belakangnya, ada kelompok medis. Jerry yang, atas nama ayahku, aku tidak akan menyulitimu. Sekarang, bawalah orang-orangmu dan tinggalkan istanamu. Mulai sekarang, segala sesuatu di istanamu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah Kenenmu berada di depan Jerry yang, dia berkata dengan dingin. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Kenenmu, segera minta dokter ajaib istanamu untuk merawat bayangan. Baik, Lenonmu segera menjawab, dan dengan perintah itu, tim medis istanamu segera bersiap masuk ke kamar rawat. Hanya saja, Jerry yang sudah berdiri di pintu, menyipitkan matanya saat menatap Kenenmu, katanya, Jangan khawatir, aku akan pergi, tapi bukan sekarang. Mengenai pengobatan. Bayangan, Viola Feng akan menyembuhkannya, kalian lebih baik. Pulang saja. Jerry yang, apakah kamu benar-benar menganggap istanamu sebagai rumahmu? Kenenmu menyuruhmu pergi, segera pergilah dari istanamu, jangan memaksa kami untuk bertindak terhadapmu. Kenenmu memandang marah Jerry yang, kata Lenonmu dengan marah. Jerry yang menyipitkan mata, menatap tajam Lenonmu, berkata, Kalau kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Aku sudah bilang, Viola Feng sedang merawat bayangan, tidak boleh ada yang mengganggu. Lenonmu semakin marah, secara langsung mengacungkan jari telunjuknya, menuduh Jerry yang, kamu pikir kamu siapa? Di istanamu, berani mengancam kita, yang merupakan pewaris istanamu. Percayalah. Krak. Sebelum Lenonmu selesai berbicara, Jerry yang sudah menghilang dari tempatnya, orang-orang belum sadar, dan tiba-tiba Jerry yang muncul di depan Lenonmu. Dalam sekejap, terdengar suara retak tulang yang jelas. Jari telunjuk Lenonmu patah dengan sudut 90 derajat. Aku, jariku, kau benar-benar berani mematahkannya. Dalam keheningan tenggorokan Lenonmu, suara rangan menyedihkan terdengar. Kennenmu wajahnya berubah drastis, marah berkata, Jerry yang, kamu sangat berani, benar-benar berani mematahkan jari tangan bawahku di depan mataku sendiri. Jerry yang melihat tajam ke Kennenmu, berkata dingin, melihat wajah Kennenmu, aku bisa tidak mengambil tindakan melawanmu, tetapi itu bukan berarti kamu bisa menginjak-injak martabatku semaumu. Hari ini aku hanya akan menyampaikan satu pesan, siapapun yang membuatku merasa tidak nyaman, aku akan membuatnya merasa tidak nyaman juga. Pada saat ini, aku sedang memeriksa bayangan, dan tidak ada yang boleh mengganggu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kata-kata Jerry yang sangat dingin, dan aura kekuatan bela diri yang mengerikan langsung meledak darinya, menakuti para ahli istanamu yang ada di sana. Pada saat ini, para ahli istanamu, satu persatu, wajah mereka berubah besar. Aura yang dimiliki Jerry yang tampaknya lebih kuat, mereka benar-benar tidak yakin bisa mengalahkannya. Kennenmu menggigit gigi, berkata, Jerry yang, kamu sungguh berani, Benarkah kamu ingin melawanku di istanamu? Jerry yang tertawa dingin, menatap tajam Kennenmu, Sepertinya kamu sangat ingin menjadi pewaris baru istanamu. Aku sebenarnya tidak berencana ikut campur dalam perebutan posisi Tuan Kota Istanamu, tetapi karena kamu telah melecehkanku berulang kali. Jika aku tidak ikut campur, itu akan menjadi tidak adil terhadap kepercayaan Tuan Kota Istanamu kepadaku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Kennenmu wajahnya langsung berubah, marah berkata, apakah kamu berniat untuk ikut campur dalam persaingan Tuan Kota Istanamu? Bersambung Bab 1685, Pembunuh Istana Suci Jerry yang mengeluarkan tawa dingin, menatap sebelah mata pada Kennenmu dengan tatapan merendahkan, Tuan Kota Mu juga merupakan sosok pemimpin hebat pada masanya, tapi mengapa dia melahirkan seorang anak lelaki yang begitu tidak berguna seperti dirimu? Hari ini, persaingan menjadi Tuan Kota Istanamu sudah aku putuskan. Selama aku ada di sini, kau takkan bisa menjadi Tuan Kota baru istanamu. Setelah perkataan ini diungkapkan, seluruh ruangan terkejut. Semua orang menatap Jerry yang dengan bingung, Kennenmu merapatkan kedua tinjunya dengan kuat, matanya penuh dengan kemarahan yang tak terbendung, tanpa sedikit pun bersembunyi. Dia ingin langsung menyerang Jerry yang sekarang, tetapi dia tahu bahwa tanpa campur tangan beberapa ahli setelah alam Transcendent tingkat 9, tidak ada orang di istanamu yang dapat menahan Jerry yang Apalagi, Jerry yang telah bernegosiasi dengan ahli dari kota Song dan saat ini, dua ahli puncak setelah tahap akhir alam Transcendent tingkat 9 dari kota Song berjaga di luar istanamu. Baiklah, sangat baik. Kennenmu tersenyum penuh kemarahan, menatap tajam Jerry yang, dan berkata dengan kemarahan, kamu pasti akan menyesal. Setelah berkata begitu, dia pergi dengan marah. Melihat ini, orang-orang istanamu juga segera meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, keadaan kembali tenang, Jerry yang melihat ke arah tempat Kennenmu pergi dengan dingin, tertawa dingin, dan kemudian duduk di kursi di sampingnya, menunggu di dalam kamar, di mana Viola Feng sedang mengobati bayangan. Bang! Di sisi lain, begitu Kennenmu kembali ke kamarnya, ledakan kemarahan terjadi. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan di dalam kamarnya hancur. Jerry yang, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Mengapa kamu ingin mencampuri perselisihan Tuan Kota Istanamu? Kennenmu berteriak dengan marah, bahkan jika aku tidak ada di istanamu lagi, tidak akan pernah ada giliranmu berbicara. Orang-orang di istanamu berdiri di samping dengan takut, tak berani mengeluarkan suara. Tuan mudamu, orang seperti Jerry yang tidak boleh dibiarkan hidup. Selama dia di istanamu, dia akan menekanmu setiap hari. Setelah Kennenmu memuntahkan kemarahannya, Lennonmu datang mendekatinya dan berbicara dengan serius. Jari telunjuk kanannya sudah patah oleh Jerry yang, dan kebencian Lennonmu terhadapnya telah mencapai puncaknya. Kennenmu dengan marah berkata, Apakah yang kamu katakan bukanlah basi? Apakah aku tidak tahu bahwa dia tidak bisa dibiarkan hidup? Tapi apa pilihan kita? Siapa yang bisa membunuhnya? Lennonmu mendekat dan berkata sesuatu dengan suara pelan di telinga Kennenmu. Ketika dia selesai berbicara, Kennenmu tiba-tiba berseri-seri dan segera berkata, Pergi dan lakukan, Jika berhasil, Ketika aku mengambil aliposisi Tuan Kota Istanamu, Kamu akan menjadi tangan kananku. Setelah mendengar ini, Lennonmu sangat senang dan segera berkata, Tuan muda, aku akan segera melakukannya. Waktu berlalu detik demi detik, Satu jam berlalu begitu saja. Pintu ruang perawatan bayangan akhirnya terbuka, Dan Viola Feng serta Lani Huai keluar. Wajah Viola Feng sangat pucat, Dan Lani Huai juga berkeringat banyak. Jerry yang segera mendekat dan bertanya, Viola, Bagaimana keadaan bayangan? Viola Feng menggelengkan kepala dengan sedih, Dengan senyum yang terlihat memaksakan diri, Dia berkata, Dia berhasil menyelamatkan nyawanya, Tapi untuk sembuh sepenuhnya, Mungkin memerlukan waktu setahun setengah. Jerry yang merasa lega, Selama orang masih hidup, Itu adalah keberuntungan terbesar. Kamu juga pasti lelah, Pergilah dan istirahat dengan baik. Aku akan menjaga di sini. Viola Feng mengangguk, Kemudian pergi bersama Lani Huai. Jerry yang melihat bayangan yang terbungkus perban dari atas sampai bawah, Dan hatinya juga terasa sedikit tidak tega. Dia dengan serius berkata, Siapa sebenarnya yang melakukan ini, Sampai melukai bayangan seberat ini. Beruntunglah bahwa bayangan kembali hidup ke istanamu. Pada malam harinya, Jerry yang berjaga di depan ruang perawatan bayangan. Tiba-tiba, Dia merasakan kehadiran nafas yang samar, Meskipun lawannya telah berusaha menyembunyikan diri dengan baik, Tetapi tidak lolos dari perasaan Jerry yang Dia mengerutkan kening, Matanya melintas dengan niat membunuh yang dingin. Tidak lama kemudian, Terdengar suara berdecit di luar ruangan, Sangat lemah. Jerry yang mengeluarkan pisau spiritual dari sarung emas dan jade, Siap untuk bertindak kapan saja. Dentang. Tiba-tiba, Suara benturan keras terdengar, Pintu ruang perawatan langsung terbuka. Seorang pembunuh berpakaian hitam, Seperti hantu di malam hari, Seketika berada di samping Jerry yang, Dengan sebilah pisau di tangannya, Langsung mengarah ke leher Jerry yang. Jerry yang yang sudah siap, Segera mengayunkan pisau spiritual yang dipegangnya. Ding. Suara jelas logam bersentuhan terdengar. Ding. Segera setelah itu, Pisau pembunuh patah, Dan ujungnya jatuh ke lantai, Mengeluarkan suara jelas. Pupil pembunuh itu menyempit, Sepertinya tidak menyangka bahwa pisau miliknya dapat dipatahkan oleh pisau Jerry yang. Saat serangan pertama gagal, Pembunuh menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Kecepatannya sangat cepat, Bahkan Jerry yang sendiri mengaku tidak sebanding. Setelah serangan pertama gagal, Pembunuh segera mundur dengan cepat. Ketika Jerry yang mengejarnya, Dia sudah menghilang di tempatnya. Jerry yang mengerutkan kening, Ini pertama kalinya dia bertemu dengan pembunuh secepat ini. Dia tidak berbicara, Kedua matanya setengah tertutup, Dan kekuatan persepsinya yang kuat menyebar ke segala arah. Tidak lama kemudian, Dia merasakan keberadaan pembunuh di pohon besar di samping jendela kamar. Jerry yang mengeluarkan aura pembunuh dari matanya, Dan pisau spiritual di tangannya dengan cepat menuju ke pohon besar di luar jendela. Pembunuh tiba-tiba merasakan datangnya perasaan bahaya yang kuat, Wajahnya berubah besar, Dan dia segera melangkah keras di cabang pohon, Siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Pelak. Namun, reaksinya masih terlambat, Pisau menggores di belakangnya, Meninggalkan bekas darah yang mencolok. Senjata spiritual memiliki efek rusakan tambahan pada manusia, Bahkan dengan obat luka emas terbaik, Luka tidak dapat sembuh dalam waktu singkat. Hanya dengan goresan darah tadi, Dihawatirkan luka tidak dapat sembuh dalam 10 hari setengah bulan. Hingga saat ini, Pembunuh baru menyadari kekuatan Jerry yang yang luar biasa, Tidak berani lagi bersikap gegabuh, Berlari cepat dan dalam beberapa nafas, Dia sudah pergi jauh. Jerry yang tidak berusaha mengejar, Bayangan baru saja sembuh dari luka beratnya, Dan masih dalam keadaan tidak sadar. Kenanmu sangat ingin menjadi pemimpin istanamu, Dan bahkan ingin mengatur dokter ajaib istanamu, Untuk merawat bayangan hari ini. Jerry yang tidak percaya bahwa Kenanmu benar-benar ingin menyembuhkan bayangan. Jika dokter ajaib istanamu benar-benar mengobati bayangan, Mungkin bayangan sudah mati. Dalam situasi seperti ini, Dia tidak bisa meninggalkan bayangan. Harus menjaga dan menunggu hingga bayangan sadar. Di istanamu, sebuah vila tunggal. Kenanmu melihat ke arah Kenanmu dengan sedikit harapan, Sudah satu pagi sekarang, Apakah kamu sudah memanggil pembunuh itu? Kenanmu mengangguk, tersenyum, Dan berkata, Kenanmu, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, aku memanggil pembunuh dari istana suci. Pembunuh dari istana suci biasanya adalah para ahli di alam transcendent tingkat 5, Dan kali ini, mereka mengirim pembunuh alam transcendent tingkat 9, Pasti tidak akan gagal. Bersambung.